Galaxy Z Fold 3 sama Galaxy Z Fold 4, bedanya apa sih? Halo semuanya, kembali dari Putra Reza. Jadi kembali lagi, kali ini saya mau membahas handphone baru dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy Z Fold 4. Tapi sekaligus juga mencoba menjawab beberapa pertanyaan tentang apa sih bedanya. Pertanyaan soal bedanya ini sebenarnya udah muncul sejak acara Unpack hampir 2 minggu yang lalu. Bedanya itu sebenarnya banyak, tapi kecil-kecil, sehingga banyak orang yang nggak ngah. By the way, ini bukan video review ya, karena masih ada beberapa hal yang pengen saya uji lagi. Jadi anggap aja ini sebagai video acuan bagi mereka yang mungkin lagi pikir-pikir, mau PO Galaxy Z Fold 4 yang baru atau mau beli Galaxy Z Fold 3 yang harganya lebih murah. Oke, poin pertama udah pasti kita lihat dari luarnya dulu. Dari segi desain, emang kedua hape ini tuh kelihatan sama-sama aja. Tapi sebenarnya, Galaxy Z Fold 4 lebih kecil kalau dibandingkan dengan Galaxy Z Fold 3. Emang nggak banyak sih, tapi cukup untuk bikin casing seri lama itu nggak bisa dipakai lagi di handphone yang baru. Selisihnya ya kurang lebih kayak gini lah ya, emang nggak banyak. Selain itu, bagian dari hinge atau angselnya juga kelihatan lebih kecil dan ramping dari versi sebelumnya. Satu lagi, untuk bagian berat yang baru ini, lebih ringan 10 gram. Jadi dari segi tampilan, desain itu sebenarnya nggak ada perubahan signifikan, tapi ya itu dia, ada bedanya. Untuk bagian layar, nggak ada perbedaan dari segi ukuran baik di Z Fold 3 maupun Z Fold 4. Resolusinya juga nggak berbeda. Tapi, Galaxy Z Fold 4 ini, Samsung menggunakan teknologi baru yang entah kenapa nggak disebutin pas launching. Saya nggak tau juga sih ini bacanya gimana, tapi tulisannya Echo Quadrat OLED Plus atau ya apalah itu yang kalau dari artikel saya baca-baca, membuat layarnya ini punya konsumsi baterai yang lebih rendah. Untuk refresh rate masih sama-sama adaptif 120Hz, tapi untuk Galaxy Z Fold 4, refresh rate-nya bisa turun hingga angka 24Hz dalam kondisi statis. Lebih rendah kalau kita bandingkan dengan Z Fold 3 yang masih di 60Hz. Habis itu kita pindah ke soal hardware, disini sebenarnya bisa dibilang yang paling signifikan. Bintangnya jelas hadirnya chipset terbaru yaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1. Nggak ada perubahan RAM maupun storage karena kedua unit pegangan saya ini, sama-sama RAM-nya 12GB dengan penyimpanan 256. Seberapa jauh bedanya? Sebenarnya cukup jauh ya. Karena walaupun jarak handphonenya itu cuma setahun, tapi chipset-nya ini beda beberapa generasi. Buat yang mungkin belum tau, Galaxy Z Fold 3 ini pakenya adalah Snapdragon 888. Nah setelahnya ada Snapdragon 888 ini, Qualcomm kan masih ngeris lagi ada yang namanya Snapdragon 888 Plus. Kemudian ada juga Snapdragon 8 Gen 1 seperti yang dipakai lewat Galaxy S22 Ultra. Dan yang terakhir alias terbaru ini adalah Snapdragon 8 Plus Gen 1. Jadi emang ada jaraknya lumayan banget untuk dari segi chipset, walaupun handphonenya cuma setahun. Kalau di cek dari segi angka itu tuh, bedanya itu nggak kaleng-kaleng. Ya, udah di atas 200 ribuan. Karena Z Fold 4 bisa dengan santai ngelewatin angka 1 juta. Seberapa berasa dalam pemakaiannya? Sebenarnya sih ini baru berasa banget kalau handphonenya dipakai untuk aktivitas yang cukup intensif, kayak main game atau yang lain-lain yang berat-berat lah. FPS terasa lebih stabil, kita bisa dapet angka yang lebih tinggi juga, tapi dengan suhu yang lebih rendah serta konsumsi baterai yang lebih sedikit. Poin-poin yang menurut saya sangat menguntungkan ya, karena itulah yang biasa dicari orang dari sebuah handphone baru. Dipakainya lebih kenceng, baterainya lebih awet, dan yang pasti handphonenya nggak cepat panas. Setelah soal hardware, bagian lain yang penting juga, dari sebuah handphone udah pasti kita harus ngomongin software-nya. Ini sih, kalau dari saya adalah yang paling signifikan, padahal kelihatannya kecil-kecil aja. Dari segi versi, Galaxy Z Fold 4, dia menggunakan One UI 4.1.1, sedangkan Z Fold 3 adalah One UI 4.1, jadi ada beda titik satunya di belakang. Nah, perbedaan titik satu ini yang menurut saya akhirnya bikin experience jadi lebih bagus. Poin pertama, atau yang bisa dibilang ya agak remeh lah ya di Galaxy Z Fold 4 itu adalah, user bisa muter orientasi ketika menggunakan layar besar seperti ini. Kalau sebelumnya, di Galaxy Z Fold 3, homescreen-nya dikunci seperti sekarang, dan baru bisa ikut muter kalau kita udah buka aplikasi. Nah, di versi baru udah nggak begitu lagi. Sekilas, yaitu saya bilang tadi, kelihatannya remeh, tapi sebenarnya sedikit menambah kenyamanan. Konteksnya gini, kalau dalam posisi seperti sekarang, saya memang megang, ya dalam kondisi seperti sekarang, sebelah itu megang back cover, tapi sebelah tangan itu megang layar luar. Kalau cuma megang sebentar, sebenarnya mungkin nggak terlalu berasa, tapi untuk jangka panjang, sebekan laman saya ini nggak terlalu nyaman, karena berasa nggak seimbang aja. Tambah lagi, kalau handphone-nya itu kita pakai casing yang tebel, maka menurut saya makin berasa bedanya. Nah, dengan orientasi yang lebih fleksibel, dari awal saya udah bisa pakai handphone-nya dengan posisi kedua tangan di sisi yang saya suka. Seperti ini, saya suka banget punya preferensi untuk naruh tangan saya di bagian yang back cover seperti sekarang, dan dengan UI baru yang lebih adaptif, menurut saya experience-nya jadi lebih nyaman. Kalau ada yang bilang, ah bang, gitu doang mah, nggak ada bedanya. Eh, kata siapa? Karena ini tuh sebenarnya ngaruh banget sama performa kita saat melakukan multitasking. Misalnya, saya lagi buka satu aplikasi, terus saya balik ke home screen, tampilan layarnya akan selalu dalam orientasi yang benar. Coba, kalau kita lihat di versi yang lama, begitu saya pencet home, layarnya jadi ikutan miring lagi. Ini dia yang saya bilang, hal kecil, tapi efek pada pemakaian jangka panjangnya itu bakal berasa. Kalau tadi udah yang minor, sekarang baru nih kita masuk ke bagian yang menurut saya cukup signifikan, yaitu kehadiran docking aplikasi. Ini bener-bener ngebantu banget buat multitasking. Selain lebih mudah untuk kita melakukan drag and drop, serta split screen, tapi juga sangat mempermudah untuk kita ngebuka app drawer. Saya, sejak pake Galaxy Z Fold 4, kalau mau pindah atau buka aplikasi baru, itu udah hampir nggak pernah balik lagi ke home screen, karena kehadiran satu tombol yang bener-bener mempermudah untuk ngebuka app drawer. Satu lagi, untuk soal aplikasi nih, yang nggak tampil penuh di layar besar seperti sekarang. Bisa dilihat kan, kalau di sini masih ada ruang di sisi kiri dan kanan. Kalau untuk versi sebelumnya, yaudah, begini aja. Sedangkan kalau di versi yang baru, Samsung ngasih tambahan berupa tombol untuk kita ngegeser layar. Bisa ke kiri atau ke kanan, untuk mempermudah scrolling satu tangan. Lagi-lagi, ini adalah hal kecil, tapi menurut saya ngebantu banget. Apakah emang aplikasi ini sebenarnya nggak bisa dibuka secara penuh sampai harus sebelah doang? Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi karena di sini, Instagram itu aplikasinya secara default memang dibuat untuk orientasi layar vertikal yang memanjang. Jadi kalau misalnya dibikin full screen, jadinya malah ada konten yang tampilan untuk kepotong. Kayak misalnya story, feeds, reels, ya itu kayak semuanya ya. Jadi kepotong dan nggak penuh. Oh ya, sedikit juga di soal Instagram, ini juga satu-satunya aplikasi yang nggak nurut sebenarnya. Selama perputaran orientasi yang tadi udah sempat saya omongin. Jadi kalau aplikasi yang lain tuh nurut, nah Instagram ini miring sendiri. Jadi itu dia tadi beberapa pembaruan yang bisa dilihat dari segi software Galaxy Z Fold 4. Cukup banyak ya, tapi sampai sini, pasti ada yang mau nanya, kira-kira update kayak gini tuh bakal diturunin Samsung ke Z Fold yang sebelumnya nggak ya lewat software update? Kalau dari keterangannya Samsung, katanya sih belum untuk sekarang. Cuma kalau melihat ke belakang dengan track recordnya Samsung, kalau menurut saya ada kemungkinan sih ini bakal diturunin ke Z Fold yang lebih lama. Jadi tinggal ditunggu aja. Satu bagian lagi yang perlu kita omongin dari handphone ini udah pasti soal kameranya. Perbedaan dari segi angka udah pasti, karena Z Fold 4 itu lebih tinggi. Selain itu, kalau kita lihat ke dalam, ada peningkatan juga dari segi zoom. Sebelumnya, Z Fold 3 itu hanya ada optical 2x, dan space zoomnya hanya sampai 10x. Ini nggak space zoom sih ya, pokoknya zoom digitalnya sampai 10x. Sedangkan Z Fold 4 sekarang dia sudah mendukung optical zoom 3x, dan space zoomnya itu bisa sampai 30x. Di bagian video juga ada sedikit meningkatnya dari segi resolusi, karena kalau dulu mentoknya di 4K atau UHD 60fps, nah sekarang ada opsi 8K 24fps. Untuk hasil fotonya gimana, saya sebenarnya belum banyak compare sih ya, tapi pada beberapa sampel, saya melihat bahwa Galaxy Z Fold 4 memang menunjukkan peningkatan kalau dibandingkan sama Galaxy Z Fold 3. Dari apa-apa yang baru saja saya sebutin, bisa kelihatan sebenarnya kalau memang perbedaan yang dibawa oleh Galaxy Z Fold 4 ini cukup banyak, kelihatannya nggak signifikan, tapi ngebantu banget. Kalau ngomongin slow performa, mungkin emang udah nggak bisa diapapain lagi, karena ya speknya juga udah beda gitu. Tapi kalau untuk point software, kayaknya ini menurut saya masih bisa diharapkan untuk bisa hadir di seri yang lebih lama. Jadi kesimpulan sementara ini, kalau menurut saya, Z Fold 4 adalah handphone yang menawarkan experience yang sangat menarik, sangat beda dibandingkan yang sebelumnya, terlepas dari upgrade yang terlihat nggak banyak. Buat yang mau experience dari handphone lipat terbaik, yang paling powerful, dan tentunya bisa didapatkan secara resmi di Indonesia, kalau menurut saya jelas, Galaxy Z Fold 4 adalah handphone yang sangat menarik, apalagi sekarang PO-nya masih buka, dan kita masih bisa dapetin bonus yang lumayan banget. Tapi ya kalau emang belum yakin, ya masih ragu-ragu. Menurut saya wajar, so buat yang butuh referensi lebih, untuk review pemakaiannya juga bakal tayang, jadi supaya nggak ketinggalan, jangan lupa subscribe, dan aktifkan notifikasi yang ada di bawah. Waktu sekarang, kayaknya segitu aja dulu ya, videonya tentang omong-omong singkat Samsung Galaxy Z Fold 4, serta perbandingannya dengan Z Fold 3. Terima kasih banyak yang nonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax